Halo guys kembali lagi dari Toteatrek Drawing kita akan belajar solidbox untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara 3 dimensi menjadi 2 dimensi di solidbox otomatis ya guys nah sebelum kita mulai takutnya disini belum melihat tutorial 3 dimensi seperti ini kita nanti saya akan kasih di bawah link 3 dimensinya tutorialnya nah kita langsung aja mulai disini kita pilih file file disini kita cari make a drawing program yang bagian ini kita klik nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja tampilan seperti ini kita lihat kasih ukuran kertas ya guys ya nah disini ada A0 sampai A4 ya guys ya atau kita cari disini blosur disini banyak kertas-kertas atau atiketnya dan seterusnya nah disini kita akan gunakan atau saya yang gunakan A3 ISO ya guys ya A3 tinggal kita oke aja nah ini udah otomatis ya udah keluar ya guys ya 2 dimensinya nah tinggal kita bahas dulu setilanya atiket dulu yang sederhana dulu nah cara ngubah atiket itu gimana nih urup-urupnya oke tinggal kita klik disini disini simpromat 1 kita klik kanan disini kita cari nama edit si promen promat ya sorry nah disini kita ubah aja di namanya atau disini kita kasih contoh teknik drawing the drawing oke tinggal kalau udah seperti ini tinggal kita oke nah kalau udah oke seperti ini gimana bang stepnya nah oke tinggal kita langsung di pojok kanan atas disini tinggal kita oke nah tinggal seperti ini ya jadi gak bisa diubah gak bisa diatur nah tinggal kita langsung aja pilih yang bagian eh bukan pilih ya sorry eh apa 3 2 dimensinya gambar yang tadi 3 dimensinya kita ambil disini nah disini kan tadi tuh ada ya guys ya nah cara munculinnya gimana tinggal kita sinkronin yang paling pojok atas yang ini ya guys ya 3 klik disini tinggal tunggu nah disini udah muncul 2 dimensinya oke kita langsung aja disini yang top aja ya ya yang atasnya tinggal kita klik tekan pakai drag pilih ke samping seperti ini hasilnya oke kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja disini oh disini belum complete ya guys kenapa disebut belum complete coba kita ubah dulu kita bikin dulu kita kasih ke drawing kita ke project view klik disini klik ke bawah biar tampak depannya sampingnya eh ada enggak kita oke oke kita bahas satu-satu disini ya guys ya mungkin sedikit lama ini videonya oke disini kan posisinya ada diameter ini tapi disini tidak ada di penjelasan kita oke dulu tinggal tidak ada garis diameter dalamnya nah cara bikin garisnya gimana guys oke kita mulai dulu dari atas dulu kita klik disini terus kita ke pojok kiri kita lihat disini nah disini kita ubah dari ke disiplinnya ke sampingnya klik nah disini udah muncul ya guys ya otomatis lihat diameternya kelihatan lubang-lubang ininya garis putusnya tinggal kita oke nah ini udah oke ya guys ya udah ibatnya udah 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 pas kelihatan udah nggak bingung cara bacanya kemarin oke kita tinggal langsung bikin tampak sampingnya tinggal ke project view lagi kita klik disini nah langsung disini udah muncul ya kita tinggal kita oke aja nah sampingnya itu buat apa sih guys nah sampingnya itu kita disini kan posisinya ada eh ibatnya garis yang bagian atas ini ya disini kan kalau udah samping itu posisinya emang sama juga ya guys bisa juga nggak usah ada tampak samping tampak depan juga bisa nah maksud bisa itu dari sininya ada gambar patokannya pasti tengah-tengah ini dan eh tingginya sama juga seperti ini tapi ketebelannya sama sama tidak sama yang tebalannya kelihatan nggak ketebalan sebenarnya ini juga sama bisa ya guys ya nggak usah ada tampak sampingnya tapi disini le biar lebih komplit aja biar ada tampak sampingnya nah kita langsung aja kita bahas lagi yang selanjutnya nah tinggal kita bikin disini ada garis putus-putusnya Bang gimana caranya biar tidak ada garis putus-putus tapi kita ganti menjadi garis miring Oke kita langsung aja disini kita klik ke assistive view ya guys ya kita klik disini terus dari mana kok nggak muncul coba kita klik dulu dari objek sininya baru ke proyek gininya belum muncul ya guys ya apa salah Oh sorry yang ini yang kesivi ini ya klik disini apa setengah-tengah kita ke samping kita oke klik bawah ke samping hasilnya seperti ini tinggal kita oke ya guys ya seperti ini hasilnya jadi nggak ada garis putus ini jadi diganti garis putusnya menjadi garis miring seperti ini nah maksud garis miring ini apa sih tapi perbedaan sama ini itu Oke kita akan bahas jadi garis yang giris miring itu maksudnya itu ada diameter dalamnya guys nah diameter dalamnya jadi kelihatan disini itu ada ibatnya padat gitu kalau barang atau kalau benda atau sap ya bikin sap ada diameter dalamnya pastikan pinggir eh samping-sampingnya itu padat ya guys tapi tengahnya itu berlubang gitu jadi posisinya itu garis putus miring itu dia udah padat gitu guys ya nggak berlubang nah untuk garis putus-putus itu gimana fungsi sama ini perbedaannya Nah kalau perbedaannya siampi sama aja ya guys ya kalau masjid nanti enggak mau bikin garis tebel-tebel disininya terus bikin putus-putus sama aja fungsinya enggak jauh beda gitu guys ya cuma ini lebih simple aja biar enggak pusing gitu ya daripada yang seperti ini Oke ting udah bahas saya tinggal kita bikin eh eh tiga demi tampilan tiga dimensinya nah gimana Bang cara bikin tiga dimensinya kita langsung aja ke Project view lagi kita klik yang bagian ininya kita tarik ke atas sebelum kita klik di sini kita ubah dulu kasih warna dulu nah seperti ini biar lebih mantep kelihatannya oke tinggal kita ngopi dulu ya Nah kita akan bahas cara pengukuran oke pengukuran di sini kita klik diameter abu sim apa sim diametron sorry kita klik disini nah disini kita klik nah disini eh kita bahas satu-satu ya guys di sini kita gunakan diameter apa enggak ah di sini ada dua tahap ya ya guys ya masuk dua tahap itu kita dua kan eh gunakan diameter itu kan biasanya diameter dalam atau diameter ketebalan bisa ya guys ya ini bisa masuk juga diameter ketebalan atau enggak bisa pakai diameter juga bisa kenapa bisa nah soalnya ini lebarnya ukuran lebarnya bisa juga gitu ya guys jadi kita bikin enggak usah bikin ketebalan ya apa diameter ya kita simbol diameter jadi kita langsung aja eh ibatnya biasa aja gitu tinggal kita buang aja yang komanya disini kita buang di sini kita nonton kita oke nah sini seperti ini baru tinggal kita bagian atasnya nah disini baru kita gunakan diameter soalnya disebut kelihatan ada lubang disininya jadi harus gunakan diameter kita lingil hilangin aja ya komanya tidak kita oke nah disini kita nggak akan bahas eh lama ya guys ya tentang ukuran pasti pahamlah cara pengukuran gimana disini kita akan membahas sedikit eh simbol ya guys ya atau teroransi nah sini kita akan gunakan teroransi seperti ini teroransi buatnya ketegakan lurus atau lurusan benda kerjanya kita klik di sini di sini kita cari yang namanya simbol ketegakan lurus yang di dalam bagian ini tt-nya dibawah terus kita kasih di sini 0 0x ya 0.0 lagi kasih dua aja di sini kita bisa juga ada simbol mm gini mm itu kalau masalahnya ini satu suatu objek ya guys ya kita nggak usah bahas itu 4 panjang kita kalau ngebahas itu tinggal kita oke aja kita klik dulu ya objek ini di gambarnya sebelum kita oke ada kita kesering ke sini oke nah maksudnya simbol itu apa sih sebenarnya siapa teroransi itu kita klik dulu disini kita harus bikin ukuran dulu biar nggak nggak pusing saya ngejalesinnya eh oh enggak oke nah disini kan ada eh kita klik dulu deh biar enak kita disini disini kita kasih koma dulu deh komanya dua ya guys ya biar oke biar paham saya nanti jelasin nah disini kan ada eh ukuran sekitar eh 115 ya guys ya Nah kalau lebih misalnya lebih ibaratnya eh panjangnya gitu ya panjang ketinggiannya atau bukan lebih ibaratnya eh ibaratnya rada merong atau gimana istilahnya ya istilahnya ini enggak enggak urus gitu ya enggak urus istilahnya ada bengkok dikit gitu atau ngebobotnya ibaratnya ibaratnya ngebobot ya geser ngebobotnya enggak pas gitu enggak pas sesuai dari diameter 90 ini jadi ada lebihnya gitu lebihnya dari koma dua itu enggak masalah tapi kalau lebih dari 0,5 ininya nggak bisa ya guys ya harus minimal 52 ya guys ya ini sini kan ada toleransinya nah oke kita langsung aja kita lanjut lagi terus kita disini ada kita akan lama-lama guys ya disini kita akan gunakan diameter dalam disini sama kita simbolnya kita klik disini disini sebenarnya disini tuh harusnya ada dua loh diameter ini ya oh yang ini nih sorry kita ganti eh seharusnya yang ini dong harusnya ini guys ya yang satu itu soalnya diameter diameter dalam satu ya guys ya ini karena kalau ada lingkaran dua itu harusnya diameter ada dua gitu ya kita oke yang ini kita hapus aja ini masalahnya nggak apa-apa ya ini kita bahas coba belum kita hapus ini kan kalau simbol lingkaran satu itu diameter dalam jadi kalau ada satu diameternya seperti ini diameter satu nggak apa-apa simbolnya satu terus kalau ada dua diameter kayak gini 12 kita gunakan simbol ini dan seterusnya ada lima ada sepuluh kita gunakan simbol ini jadi kalau lebih ukuran dari sini itu koma-koma dua itu nggak masalah ya guys ya yang penting nggak lebih dari ini oke gitu aja ya guys ya cara membahasan toleransi yang paling sederhana aja dulu kalau bahas saya semuanya ini nggak akan cukup cukup lama juga bahasnya kalau pengen tahu masalah simbol toleransi itu lihat aja di Google banyak banget disitu pahami cara membuat toleransi dan cara gunakan toleransi dari benda kerja jangan asal-asalan bikin toleransi bahaya oke itu aja semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau masih saya gambar ini salah tolong di toleransi dan kasih komentar pemasukan dan pemasukan buat saya dan saya akan pelajari kalau ada sulitan silahkan komentar juga sampai jumpa kembali guys